Seorang pelajar SMP tenggelam saat bermain di Kendungan Benil, Desa Muktijaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, pukul 14.30, Senin, 17 Januari 2022. Siswa tersebut bertempat tinggal di Gedung Mulia, Kecamatan Tanjung Raya. Ia ke Bendungan Benil bersama dua temannya untuk bermain sampai sore hari. Saat mulai mandi, siswa berusia 14 tahun tersebut menghilang dari pandangan teman-temannya. Keduanya berteriak meminta tolong dan warga menghubungi Polsek Tanjung Raya. Pencarian dilakukan sejam kemudian dan terus berlangsung hingga pukul 20.00 malam selasa. Namun, jasad siswa SMP tersebut juga belum ditemukan. Selain petugas gabungan dari Polsek, BBBD, Pemadam Kebakaran, Oramil, Basarnas juga sudah turun. Menyisir bendungan Benil yang berkedalaman 9 meter hingga malam hari. Kapolsek Tanjung Raya, Ibtu Suldi mengatakan, Meski belum ditemukan hingga pukul 20.30, pihaknya akan melanjutkan pencarian besok harinya. Tadi sekiranya jam 2 siang kami ditelepon oleh Kepala Desa bahwa ada anak tenggelam di Bendungan. Warga dari mana? Warga Gedung Mulia, Kecamatan Tanjung Raya. Pencarian dilakukan sejak jam berapa? Dari jam 2 tadi, begitu dapat informasi, terus masyarakat bergerak, terus kemudian sebegitu saya dapat informasi, saya perintahkan ke anggota, dan saya langsung berangkat ke sini, dan kami sampai di sini, kita langsung melakukan pencarian secara manual, artinya dengan masyarakat melakukan penyelaman, kemudian sambil minta bantuan ke BPBD, kemudian sama Damkar, Pol PP, TNI, kemudian dari Sabara Polres juga datang di sini. Jadi, apa yang itu pasarnya sendiri? Apakah sudah dihubungi? Pasarnya sudah dihubungi, saat ini sedang dalam perjalanan mungkin sebentar lagi sampai di sini, karena BPBD sendiri kita keterbatasan alat, mungkin dari Basarnas yang ada alat, karena kita sudah upayakan dengan menggunakan speedboot dari BPBD, namun sampai saat ini masih belum ada hasil. Tapi pencarian tetap kita lanjutkan sampai ke tempat.